Ya, oke balik lagi sama gue dan di video kali ini kita bakal bahas hero yang akan hadir di LPM server C ya Yaitu si Swiryu UR cuy Jadi kenapa baru bahas tanggal 30 ya Karena gue nungguin skillset si King dulu ya Kita lihat King itu aman gak ya Apakah nge-counter Swiryu atau tidak Dan ternyata setelah keluar aman-aman aja ya si Swiryu ini Tidak ter-counter oleh King Jadi umurnya masih panjang ya Seandainya si King itu counter Swiryu mungkin gue bakal menyerankan sesuatu yang berbeda ya dari pembahasan yang sekarang gitu Tapi karena tidak yaudah aman-aman aja kita lempang-lempang aja bahas si Swiryu-nya ya Oke, untuk skillsetnya King sendiri mungkin gue bakal upload besok atau Atau gak tau ya gue bakal bikin kontennya atau enggak Kalau gue gak bikin kontennya kalian lihat di channel lain aja lah ya Pasti banyak yang bahas kan Oke, kita mulai aja untuk membahas si skillset si Swiryu UR ini Kita mulai dari skill basicnya ya Dia attack single target ya seperti biasa Kalau skill basic pasti kebanyakan single target ya 120% attacknya si Swiryu Tapi ini ada efek tambahannya dia ada 100% chance to inflict internal injury ya Jadi targetnya itu bakal kena internal injury dan damage internal injurynya itu 100% attacknya si Swiryu Sama damage normal aja kalah cuy Damage internal injurynya ya Ya namanya juga skill basic yaudahlah ya Terus lanjut ke skill ultimate-nya Dia makan 2 energi Dia itu ada attack raw 5 hit untuk 400% attack Jadi attacknya bakal raw ya Terus dia 5 kali pukulan gitu 5 kali hit Dan damagenya 400% attack Jadi damage normalnya itu 400% Dari attack S Swiryu ya Terus dia juga bisa breakthrough ya Jadi tiap ulti dia bisa breakthrough Yang belum tau breakthrough apa itu yang nembusin S unyield ya Jadi misalnya S unyield durasi masih 3 turn lagi Dengan adanya breakthrough langsung kebongkar ya S unyieldnya ya Terus ada 75% chance to inflict internal injury pada Untuk target atau pada target dan 3 musuh random ya Jadi internal injurynya itu ke target dan 3 musuh random Tapi jeleknya adalah disini cuma 75% chance ya Kalau polosan ya Ini kalau polosan Menurut gue 75% itu kecil chance ya Jadi dikasih efek resist juga susah itu masuknya Terus damage internal injurynya sendiri Dia itu 600% Wow gede sekali ya 600% attack S Swiryu cuy Gede nih ya Untuk damage internal injurynya Terus ada efek lain lagi Yaitu mendapatkan 400% Attack S Guard Maksudnya adalah Si Swiryu ini abis nyerang Abis ultimate itu dapet S Guard Sebanyak 400% attacknya dia Mantep cuy Jadi dia bisa dibilang mandiri lah ya Untuk ngisi S Guard gak butuh Car lain ya Gak butuh kayak alloy ataupun G4 gitu Dia bisa ngisi sendiri Tipenya berarti kayak Tatsu ya Tatsu kan juga bisa ngisi sendiri Nah ini kita lanjut bahas keepsake-nya Normal damage-nya naik Dari input 100% menjadi 600% Wow naik 200% ya Terus chance internal injurynya Nah ini yang gue bilang kekecilan tadi Akhirnya dinaikin ya Pas ambil keepsake-nya Dari 75% menjadi 90% Wow mantep ya Nah kalau udah 90% ini menurut gue cukup lah Walaupun gak tinggi-tinggi amat ya Gak nyampe 100% Tapi cukup Terus ada Nah itu Damage internal injurynya juga naik Dari 600% menjadi 750% ya Naik 150% Terus untuk S Guardnya juga naik Yang tadi yang 400% attack Sissuiryu Menjadi 600% Eh sorry Ya bener Menjadi 600% attack Sissuiryu Saya tambah gede aja Apakah dia sekali tendang langsung penuh ya S Guardnya Atau tidak ya Mari kita tes besok ya Sorry tanggal 1 maksudnya Oke lanjut ke pasifnya ya Pasif polosannya sebelum bintang 5 Dia adalah Dia ada permanen mendapatkan Injury damage boost ya Sebanyak 50% Dan ini untuk diri sendiri ya Jadi tidak dibagi-bagi Lumayan juga sih 50% ya Terus ada 50% lagi Non crit damage free Selama 4 round ya Dan ini juga untuk diri sendiri ya Tidak dibagi-bagi Pelit juga nih hero ya Terus after attacking fatal damage Unyield 50% HP untuk 1 kali ya Maksudnya apa bang Fatal damage itu maksudnya Misalnya Sissuiryu mati gitu Misalnya darinya sekarat Yang harusnya udah mati Tapi Dia dapet efek unyielding Itu maksudnya bisa regen lagi gitu Kalau dia mati ya Dan regen itu 50% HPnya Nah itu untuk polosan pasifnya ya Untuk bintang 5 nya Injury boost nya naik Dari 50% menjadi 65% Wih Mantap Terus non crit damage free nya juga Bukan naik sih maksudnya Dia itu yang tadinya buat sendiri Nah ini baru dibagi-bagi nih Kalau bintang 5 Non crit damage free nya baru dibagi-bagi ya Untuk temen seraw nya dia Tapi bukan untuk semua ya Ya tapi udah lumayan sih 50% loh non crit damage free nya Terus Unyielding nya juga naik ya Dari 1 menjadi 2 ya Naik dari jumlahnya gitu Bukan dari persenan regen nya ya Jadi dia bisa unyielding 2 kali Kalau bintang 5 Lalu Bintang 5 purple nya ya Atau purple 5 nya Injury boost nya Naik lagi ya Yang tadinya kan Bintang 5 tuh jadi 65% Nah di purple 5 tuh Dibus lagi jadi 80% Gila cuy Terus non crit damage free nya Nah ini non crit damage free nya Baru naik nih Kalau bintang 5 kan tadi Ke semua raw kan Ke temen di raw maksudnya Kalau yang purple 5 ini Persenan yang dinaikin ya Dari 50% menjadi 60% Gokil Mantap Terus unyielding nya Nah ini baru HP regen nya Yang dinaikin ya Unyielding itu dari 50% HP Menjadi 80% HP Wih hampir full ya Hampir full Oke itu Oke itu dia untuk pasifnya Kita lanjut bahas Awakened pasifnya ya Bahas awakened pasifnya Setelah ultimate Dia bakal melakukan Continuous follow up Atau follow up lah ya Kepada 2 random enemy Yang terkena Internal injury ya Dan ultimate nya itu Sama ya Maksudnya Follow up ultimate nya itu Sama persis kayak ultimate nya Tidak dikurangi apa-apa Dan misalnya Musuhnya tersisa kurang dari 2 Ya jadi tetap Follow up 2 kali gitu Kan bacaan awal itu On 2 random enemies Tapi kalau musuhnya sisa 1 ya Tetap On 2 itu tetap keitung gitu Jadi misalnya musuhnya tinggal 1 ya Tetap follow up ultimate nya Tetap 2 kali gitu ya Terus Untuk diri sendiri Dia mendapatkan Immune to Adhesion Atau Disable Adhesion itu Effect dari sticky ya Dari korot Yang bisa disable follow up itu Dia immune Terus dari disable juga dia immune Disable itu kayak Skill nya itu WDM Terus PPP ya Bukan charm nya ya PPP bagian Kalau kalian di hit PPP kan bisa ada disable kan Tapi bukan bagian charm nya Kalau gue tes di lifeless sih Dia tetap bisa keculik ya Berarti bagian disable nya aja Disable juga kan bisa Itu follow up ya Aslinya ya Bisa Nilangin follow up Oke Itu untuk awaken 1 nya Nah ini awaken 2 nya Follow up nya naik ya Dari 2 menjadi 3 Wah mantep coy Naikin follow up cuy Terus Ada lagi efek tambahannya After unyield Atau special unyield Nah dia bakal follow up juga Nambah follow up lagi ya Tapi harus Dalam kondisi Setelah unyielding Atau special unyield Nah dan itu follow up nya juga 2 random enemy Oh setara sama awaken 1 nya ya Tapi damage nya dikurangin sih Jadi dia bisa follow up 2 kali Nah dikurangin menjadi 80% damage 80% damage itu maksudnya 80% dari damage ultimate nya ya Bukan 80% attack gitu Bedain ya Jadi 80% dari skill ultimate nya si Suiryu Ya tetap sakit kok Tetap sakit Kecuali cuma 80% attack Baru geli itu Terus 100% efek Maksudnya apa Internal injure nya tetap sama Damage nya Nah mantep ya Berarti follow up nya Gokil cuy Dan ini tetap sama ya Misalnya musuh nya Sisa 1 ya Tetap bisa follow up 2 kali berarti Setelah unyield Atau special unyield nya Jadi Gak ngaruh lah musuh nya Sisa berapa ya sebenernya ya Asal Ya sesuai sama itunya Follow up nya ada berapa gitu Oke paham ya Itu dia untuk skill set si Suiryu UR nya Kita bakal lanjut ke build nya ya Ini untuk gear nya ya Gear nya kalian bisa pake Attack attack percent ya Atau attack critical ya Attack attack percent itu Misalnya kalian mau fokus banget Ke internal injurinya ya Attack rate kalian juga Ngebagi fokus nya lah ke Si Damage normal ya Gue sendiri bakal pake Attack crit ya Karena apa Karena gue juga pengen ngebunuh Char-char yang Punya non crit damage free Jadi gue pake attack crit Terus untuk set yang dipake tuh Nomor 1 Vary ya Untuk fokus ke damagenya Terus kalo Nomor 2 Yang pengen fokus ke Survive nya juga Ada damage Ada survive juga Itu pake drive ya Kalo kalian nanya gue pake apa Gue pake Vary Lalu untuk ini buff gear nya Di bagian hero dia pakenya Attack attack percent Harus ya attack attack percent Jangan pake attack polosan Kalo bisa ya di combine itu Attack percent sama attack polosan Cuma prioritasin attack attack percent dulu Lalu untuk grappler nya Bisa pake attack hit Ataupun attack crit ya Kalo mau nyari aman Pake attack hit Kalo kalian nanya gue pake apa Gue pake attack crit Dan nanti gue coba ya Lebih efektif mana Attack hit atau attack crit Terus untuk demon nya Eh bukan demon sorry Order ya special ya Untuk special nya Dia bisa kalian full attack ya Atau Dipakein damage rate ya Damage rate tambah attack Lebih bagus lagi gitu Dicombine di attack sama damage rate Oke itu untuk buff gear nya Untuk talent nya sendiri Untuk talent nya Talent yang attack Sigil nya itu Gue pake mark step Dicomboin sama Apa Sharp sword ya Atau sigil yang pedang Cuma kalo kalian emang mau fokus ke internal engine nya doang Mungkin kalian bisa pake yang full pedang ya Gue pribadi gue bakal combine ya Mungkin mark step gue pake 2 Yang pedang gue pake 1 ya Atau mungkin malah gue pake mark step semua gitu Lalu untuk defense nya Kalo kalian pake CE CE SSR plus Kalian gak perlu pake resist Kalian pake aja yang Apa ya Yang nambahin HP Itu sama block rate ya Yang nambahin HP sama block rate Cuman kalo kalian gak pake CE ya Kalian pakein full resist aja gitu Pake vitality juga oke Oke aja kok Karena vitality kan nambahin attack nya Lumayan banyak ya Oke lanjut Itu dia untuk build character ya Oke ini adalah line up Yang menurut gue bakal meta nanti Jadi yang pertama seperti ini Tatsunya bakal diganti sama PM ya Kenapa pake PM Karena PM penting banget Karena Swiru itu kan instant kill ya Dia cepet banget ngekill musuhnya Nah PM itu penting buat ngehidupin Yang cepet mati ini Karena Swiru itu kan bisa breakthrough ya Dan sekarang metanya tuh core gear you gitu Jadi cepet mati tapi ada PM Kena revive lagi gitu Terus di belakangnya juga pake G4 Buat ngebuff attack nya Swiru ya Lalu ada line up lain lagi yang gak pake PM ya PM nya tinggal diganti Tatsu gitu Misalkan kalian gak punya PM Terus ada lagi Nah ini line up yang kemungkinan bakal gue pake Gue bakal pake CE ya Jadi gue gak pake G4 Gue bakal pake CE ya Dan tetap pake PM ya Kenapa bang pake CE Kalian nonton konten gue Mending yang bahas CE ya CE SSR Plus di metanya sih Swiru Nah disitu lengkap Gue jebarin kenapa harus Bukan kenapa harus sih Kenapa si CE ini bagus ya Di metanya Swiru UR Oke Terus ini line up untuk Law Spender ya Mungkin Law Spender atau Free2Play Mungkin bisa kayak gini Ya Speedster nya pake Zombieman ya Terus Swiru Terus ada CE juga Terus ada Tatsu ya Tatsu atau Glory mungkin Bisa pake Glory Walaupun gak gak guna sih Glory Kalo gak gak dikasih Speedbooster ya Ini Tatsu aja Terus Atau Melza lah pake Melza ya Mungkin Melza sedikit lebih berguna ya Terus Graveler nya Kalo gak punya Aloy Pake TTM Dan Core nya tetep Core Itu ya Tetep Core Gear U coy Cuma bebas sih Kalian bisa juga Ganti Core DK juga bisa Ini kan misalnya kalian ganti Core Tinggal ganti ya Langsung aktif ini DK nya guys Dengan line up seperti ini ya Gear U tinggal diganti DK ya langsung aktif gitu Ntar kalian Itu aja apa namanya Kalian Coba aja Tinggal ganti Core DK Langsung aktif Jadi tinggal coba-coba aja Yang bagus yang mana gitu Terus bagi kalian yang tanya Misalnya kalian gak punya Hero yang Apa Yang ada yang Gue tampilin gini Kalian tanya-tanya di komen aja Ntar gue usahain jawab Yang terbaik Buat kalian tuh kayak gimana ya Dan sertakan Hero yang kalian punya Kayak apa gitu Jangan nanya Bang Swiru bagus ya Gini-gini doang gitu Jadi ntar kalian Kalo yang bingung line up line Kayak gimana ya Dan tidak ada di gambar Yang gue tampilin Nah yaudah Tanya aja di komen gitu Nanti gue usahain ya Ingat Sebutkan line up yang kalian punya Oh eh Itu dia untuk line up si Swiru Kita lanjut ke alasan kalian ngambil Swiru Dan alasan kalian skip Swiru ya Kita mulai ke alasan kalian ngambil Satu kurang DPS Hero ya Karena ini Swiru DPS Hero paling mantap Misalnya kalian mau PvE jalan Atau Turnamen Hero ya Kalian gas langsung Swiru UR ini Dua punya speedster ya Punya speedster Zombieman Sonic Ataupun malah FF ya King juga bisa malah Kenapa? Karena Swiru ini kan DPS Butuh jalan duluan Jadi Butuh speedster ya Terus tiga Punya cara encourage ya Jadi gak cuman butuh speedster doang Dia harus punya cara encourage Kenapa? Karena dia butuh ultimate Kalo kalian gak punya cara encourage Swiru kalian gak bakal jalan Gak bisa ultimate maksud gue Ya Swiru jelek kalo gak bisa ultimate Dia cuman diem-diem doang Cosplay patung nanti Kecuali dia A2 ya Dia A2 kan Special Anjil Atau Anjil Dia bisa fall up Cuman ya Kalo cuman ngandelin fall up Dari Special Anjil Anjilnya juga rugi gitu Makanya Harus punya cara encourage Kecuali Itu ya Di server kalian gak gede Yang punya Sonic Yaudah Cara encourage gak penting-penting amat Ini kan cara encourage Ngetackle Si Sonic ya Ataupun si FF gitu Yang bisa ngilangin energi Terus yang keempat Dia adalah Best DPS PVP yang gak saat ini ya Bahkan di server CN gitu Sampai saat ini masih ngandelin si Swiru ini Jadi Untuk diambil tuh sangat worth it Yang kelima punya tiket untuk ambil Gipsick ya Jadi Seperti yang kalian lihat tadi Untuk Swiru followsan tuh jelek ya Untuk chance internal injury-nya aja Cuman 75% Dan damage-nya itu Nanggung gitu Makanya Kalo gue sih Gue nyaranin ke kalian Kalo kalian gak bisa ngambil Gipsick-nya Kalian Skip aja gitu Si Swiru ya Cari hero lain Cuman terserah kalian sih Kalo kalian tetep ngambil Swiru ya Gapapa Terus alasan Kalian untuk skip ya Ya ini kebalikannya Dari alasan kalian ngambil sih Gue taruhnya ya Satu tidak fokus hero side ya Emang bener-bener fokus monster ya Udah lah Tinggalin aja tuh Swiru ya Terus nomor 2 Tidak punya BS yang cukup Seperti yang gue bilang Kalo gak punya BS-nya Mending Di skip aja Swiru-nya Kecuali kalian fokus PvE ya Kalo buat PvE ya Masih oke lah Swiru no KS ya Terus Tidak ada cara encourage sama sekali Yang artinya Swiru kalian bakal cosplay jadi patung Minimal kalian punya WDM lah WDM SSR ya Itu udah bisa jalan Harusnya Swiru kalian Oke Jadi segitu aja Untuk pembahasan Swiru kali ini Gimana kalian bakal ngambil Atau enggak Atau BT kalian gak cukup Ya kalo BT kalian gak cukup Gak apa-apa lah ya Jangan dipaksain ya Kalian masih bisa ambil Boros juga kan nantian Oke jadi Segitu aja untuk video kali ini Kalo kalian masih bingung Tanyain aja di komen Kalo kalian suka like aja Kalo kalian gak suka gak apa-apa Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax